Pemirsa Dinas Kesehatan Moro Jambi mencatat kasus demam berdarah denggi dengan mencapai puluhan orang sejak awal tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan kasus DBD. Dinas Kesehatan Moro Jambi mencatat bahwa kasus demam berdarah denggi sepanjang tahun 2024 telah mencapai 70 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya terdapat 57 kasus. Dengan adanya lonjakan ini, pihak Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Moro Jambi, Joni Arianto, menyampaikan bahwa kecamatan Sungai Gelam menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 17 kasus. Seluruhan kasus kita ada 70 dan tentu itu menyebabkan di semua kecamatan kita. Pertama, penanganan kita melakukan beberapa kegiatan yang tentu ini menunjang untuk pelaksanaan penanganan kasus DBD ini. Yang pertama, bidang pemberantasan penyakit melakukan pemantauan kelabangan, melakukan pindakan pemantauan vektor atau jentik yang ada di kecamatan-kecamatan, dan setelah dianalisa, nanti bidang kedua akan melakukan penanganan melalui POGI. Meningkatnya kasus DBD ini terjadi pada saat musim kemarau yang memerlukan perhatian khusus dari masyarakat sekitar. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya, seperti pemantauan jentik dan faging atau pengasapan di area yang teridentifikasi rawan DBD. Selain itu, Joni Arianto menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat diharapkan untuk rutin membersihkan tempat-tempat penampungan air, menghindari genangan yang dapat menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk. Terima kasih dan sampai jumpa.